Hai teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi di Youtube Dapur Mama Rizky Hari ini aku bakalan bikin minuman coklat yang enak banget Aku jamin teman-teman pasti bakalan suka Coklatnya juga super kental, bahan-bahannya simple, bikinnya mudah Ini tuh rasanya seger banget, cocok kalau dijadikan ide bisnis Banyak banget yang suka, karena pertama kali jual, odoran tuh masuk banyak banget Nah buat teman-teman yang penasaran seperti apa pembuatannya, tonton sampai habis ya Pertama kita siapkan pancu untuk memasak, kemudian tuangkan 1 liter air putih Lalu masak sampai airnya benar-benar mendidih Setelah airnya mendidih, sekarang tuangkan 500 gram krimer bubuk Kemudian kita aduk-aduk sampai krimennya ini benar-benar larut dan juga tercampur rata Buat krimennya aku beli di online shop ya teman-teman Aku beli di Shopee dan linknya bakalan aku taruh di deskripsi video ini Setelah krimer bubuknya benar-benar larut, sekarang kita tuangkan 200 gram coklat bubuk Kemudian tambahkan 500 gram gula pasir Dan aduk-aduk kembali Kita aduk sampai semua bahannya larut dan juga rata Kalau sudah, kemudian kita tuangkan 1 kaleng kental manis putih Dan sekarang apinya kita pakai api sedang cenderung kecil aja Sambil terus diaduk-aduk ya pada tahap ini Supaya tidak menggumpal ataupun tidak gosong Kita aduk terus sampai mendidih dan juga sampai kental Kalau coklatnya sudah mendidih dan juga kental seperti ini Kemudian matikan kompor Aduk-aduk terus supaya uap panasnya berkurang Kalau sudah dingin, masukkan ke dalam kulkas 2-3 jam Atau dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih selama 1 jam Nah ini hasilnya setelah aku diamkan di kulkas kurang lebih selama 2 jam Hasilnya tu jadi jauh lebih kental ya teman-teman Seperti ini Nah dan ini coklatnya sudah siap untuk kita gunakan Untuk cupnya sendiri aku pakai cup ukuran 14 oz Kemudian kita tambahkan es batu sampai penuh Untuk ukuran cup tergantung teman-teman ya Dan harga jual menyesuaikan dengan ukuran cup yang teman-teman gunakan Kalau sudah selesai ditambahkan dengan es batu Untuk langkah selanjutnya kita tuangkan coklat yang sudah kita buat tadi Karena aku pakai ukuran 14 oz Ini tuh kecil Jadi aku tambahkan sekitar 1 centong sayur ukuran kecil Kalau cupnya lebih besar dari ini Bisa menggunakan 2-3 centong Tergantung ukuran cup ya teman-teman Nah kalau semuanya sudah dituangkan dengan coklat Untuk langkah selanjutnya kita tuangkan susu cair Teman-teman boleh menggunakan mereka apa aja Bebas banget Kita tuangkan sampai penuh Kalau mau lebih hemat jualannya Bisa menggunakan larutan ngantal manis dan juga air ya Sebagai pengganti susu cair full cream Tapi kalau mau lebih creamy Tentunya harus pakai susu cair full cream biar enak Nah seperti ini teman-teman lakukan sampai selesai Ini dia minuman coklatnya udah jadi Bikinnya gampang banget kan Untuk bahan-bahannya simple Dan tentunya gampang buat dicari di luar sana Dan seperti ini tampilannya Minuman coklat yang kental banget Untuk rasanya tuh dijamin pasti enak Sebelum diminum jangan lupa Harus diaduk-aduk dulu ya Sampai ke dasar Supaya coklat ini tuh bisa merata Mantep banget Apalagi sekarang cuaca panas Minum yang seger Aduh enak deh Pokoknya nikmat dan bikin lagi Jadi recommended kalau dijadikan ide jualan Kalau pakai cup ukuran 14 oz Atau yang aku gunakan di video ini Bisa dijual mulai harga 8 ribuan Atau sesuaikan kembali Dengan modal dan juga daerah masing-masing ya Karena tentunya tiap daerah harga bahan tuh Bakalan berbeda-beda Nah teman-teman itu dia resep kali ini Makasih yang udah nonton Selamat mencoba Dan buat yang jualan semangat Semoga laris manis Kita jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax